Musuh terbesar dari sebuah kesuksesan dan kebahagiaan adalah datang dari diri kita sendiri. Jadi, kalau kita merasa belum berkembang, yang harus kita lakukan adalah bukan mencari jalan keluar, melainkan intropeksi untuk mencari jalan ke dalam, cari tahu apa yang salah terhadap diri kita sendiri. Ada enam hal yang bisa menghancurkan kita secara berlahan tanpa kita sadari. Yang pertama, egomu. Mungkin karena terlalu lama sendiri, sudah terbiasa apa-apa sendiri, atau dari kecil sudah dipaksa untuk mandiri dan mengambil keputusan sendiri, akhirnya kita merasa bisa dan orang lain harus mengikuti cara hidup kita. Padahal, ketika kita harus menjalin hubungan dengan seseorang, atau mungkin bekerja dalam sebuah tim, kita harus menyesuaikan diri dan menekan egoisme kita. Karena, menjalin hubungan atau bekerja dalam sebuah tim adalah menyatukan semua pendapat yang berbeda dan berjalan pada pendapat itu. Nah, itu tidak pernah mudah lho. Apalagi bagi orang yang apa-apa terbiasa sendiri. Makanya, jangan heran banyak sekali pertengkaran, perselisihan, dan cinta yang kandas karena sebuah perbedaan. Padahal, perbedaan yang tidak terlalu berbeda. Maksudnya, bisa diselesaikan bila sama-sama merendahkan ego. Perbedaan tidak harusnya menjauhkan. Perbedaan itu harusnya membuat kita memandang dunia tidak hanya dari satu sisi saja. Lalu apa masalahnya? Ego. Pada dasarnya, setiap manusia itu egois. Kita sering lupa bahwa dunia tidak berputar di sekitar kita. Coba renungi semua masalah yang berhubungan dengan orang lain atau sosial. Mungkin itu terjadi karena kamu kurang percaya orang. Semua harus kamu lakukan. Kamu yang harus bertanggung jawab. Kamu sendiri yang harus menelpon. Kamu yang harus memimpin. Dan kamu mau harus selesai dengan apa yang kamu harapkan. Kalau semua tidak sesuai dengan keinginanmu, Kamu akan marah-marah yang gak jelas. Harus ada intropeksi ke dalam. Yaitu, kita. Intropeksi itu kelihatannya mudah. Tapi, jangan salah loh. Itu susah banget. Karena ada gengsi yang selalu ada. Akhirnya, membuat kita bisa berkata. Salah saya apa sih? Pernah gak mikir sebuah hubungan kandas? Apakah cinta saja cukup? Pernah gak mikir bahwa ego adalah faktor nomor satu yang menghancurkan hubungan? Pada akhirnya, untuk berhasil, dibutuhkan kerendahan hati. Bukan untuk rendah diri loh. Untuk berhasil, dibutuhkan banyak otak untuk berpikir, Banyak hati untuk mencintai, Dan banyak usaha untuk berhasil. Bukan cuma mengandalkan ego. Sepintar apapun, kamu tidak akan berhasil. Nomor dua, materialistis. Materialistis merupakan sifat seseorang Yang memprioritaskan nilai berupa uang, harta, gengsi, dan popularitas. Orang-orang materialistis menginginkan yang terbaik dari yang terbaik. Seperti ponsel yang paling bagus, Mobil yang paling bagus, Dan semua nilai dipandang dari sisi barang. Tetapi, ketika keinginannya tidak terpenuhi, Dia tidak akan bahagia. Penelitian menunjukkan, Bahwa individu materialistis, Lebih cenderung mengalami depresi, Dan tidak puas dengan kehidupannya. Orang materialistis, Merasa lebih sulit untuk bersyukur, Atas apa yang dia miliki, Yang menyebabkan mereka selalu gelisah. Orang yang materialistis, Cenderung berpusat pada dirinya. Mereka lebih cenderung berfokus pada apa yang tidak dimiliki, Dan tidak bersyukur dengan apa yang sudah mereka miliki. Melihat orang selalu dari apa yang dia punya. Jika tidak sesuai dengan kriteria dia, Maka orang tersebut tidak layak berteman dengan dia. Berteman, harus pakai iPhone, Harus ada mobil, Harus begini, Dan harus begitu. Dan tidak akan pernah ada habisnya. Kasian orang-orang yang seperti ini. Karena, Dia tidak akan merasa puas, Batinnya akan selalu merasa kurang, Dan pada akhirnya, Fokusnya selalu pada harta benda, Yang tidak pernah akan ada habisnya. Walaupun dia orang terkaya nomor 11 di dunia, Dia akan tetap merasa kurang, Karena masih ada 10 orang kaya di atasnya. Jadi, Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Karena bersyukur adalah syarat utama untuk bahagia yang panjang. Yang ketiga, Kecanduan. Kita bicara tentang kecanduan yang negatif loh ya. Berapa banyak uangmu habis, Karena kecanduan judi slot. Berapa banyak aplikasi pinjol yang Anda pakai, Karena kecanduan narkoba. Berapa banyak dosa yang Anda perbuat, Karena kecanduan pornografi. Berapa banyak waktu yang terbuang, Karena Anda kecanduan game. Kecanduan, Adalah kondisi di mana seseorang tidak pernah bisa lepas, Dari sesuatu yang menyenangkan, Dan membuatnya merasa tergantung. Sayangnya, Kecanduan itu bisa membunuh kita secara perlahan, Tanpa kita sadari. Banyak orang yang meremehkan dampak negatif, Dari sebuah kecanduan. Padahal, Kenyataannya bisa sangat berbahaya. Kecanduan bisa merusak fisik dan mental seseorang secara perlahan. Seiring dengan waktu, Kecanduan dapat mempengaruhi organ-organ vital dalam tubuh, Seperti hati, Paru-paru, Ginjal, Bahkan otak. Dampak jangka panjang dari sebuah kecanduan, Adalah bisa merusak sistem saraf, Dan mempengaruhi perilaku, Serta membuat seseorang menjadi tidak stabil secara emosional. Selain dampak fisik, Kecanduan juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan kehidupan pribadi seseorang. Seorang pecandu cenderung mengabaikan tanggung jawab dan kewajibannya, Bahkan sampai mengorbankan keluarga dan teman-temannya. Kecanduan juga seringkali membuat seseorang menjadi tidak produktif dan tidak fokus pada pekerjaannya, Yang berdampak pada kemampuan finansial dan karir seseorang. Dalam situasi yang parah, Kecanduan bahkan bisa membuat seseorang merasa putus asah, Dan mengambil tindakan yang berbahaya terhadap diri sendiri. Kecanduan bukanlah hal yang sepele. Meskipun awalnya mungkin terasa menyenangkan dan menggoda, Kecanduan itu bisa membunuhmu secara perlahan tanpa disadari. Oleh karena itu, Penting bagi kita untuk mengontrol diri, Dan tidak terlalu bergantung pada hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan dan kehidupan kita. Yang keempat, Energi Negatif Ada yang mengatakan bahwa 99 persen penyakit berasal dari pikiran, 1 persen berasal dari pola makan. Nggak tahu ini benar atau enggak, Tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Sering marah-marah bisa mengakibatkan depresi, Sering mendendam bisa bikin kita stres, hipertensi, bahkan sampai serangan jantung. Mudah tersinggung dan overthinking bisa membuat kita insomnia akut dan banyak hal-hal yang lainnya. Energi Negatif adalah sesuatu yang sering diabaikan. Padahal, ini bisa sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan emosi seseorang. Energi Negatif bisa meracuni pikiran, Membuat seseorang menjadi terjebak dalam perasaan cemas, gelisah, dan depresi. Dampak jangka panjangnya, Energi Negatif bisa membunuh secara perlahan-lahan tanpa kita sadari. Energi Negatif bisa berasal dari banyak hal. Stres, konflik internal, perasaan kecewa, bahkan lingkungan fisik tempat kita tinggal, Atau tempat kerja yang kurang nyaman. Jika tidak ditangani dengan baik, Energi Negatif ini bisa merusak sistem imun dalam tubuh, Meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit kardiofaskular. Selain itu, Energi Negatif juga bisa merusak hubungan sosial, Dan membuat seseorang menjadi terisolasi dari orang-orang sekitarinya. Yang kelima, Lingkungan Toksit Lingkungan Toksit adalah lingkungan yang dapat membuat seseorang tidak bertumbuh, Malah bikin downgrade. Sekeras apapun usahamu terhadap hidup, Tapi bila lingkunganmu toksit, Maka itu bisa menghancurkan energimu. Energi Negatif, Mayoritas dipengaruhi oleh lingkungan yang toksit. Berteman dengan orang toksit bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental dan emosi seseorang. Orang toksit bisa merusak kepercayaan diri, Meningkatkan rasa cemas, Dan membuat seseorang merasa tidak nyaman atau merasa tidak aman. Dampak jangka panjangnya, Dari pertemanan dengan orang-orang toksit, Itu bisa membunuh kita secara perlahan tanpa kita sadari. Orang toksit itu berasal dari berbagai macam lingkungan. Mungkin bisa jadi teman toksit, Rekan kerja yang toksit, Bahkan anggota keluarga yang toksit. Mereka bisa menyebabkan kerusakan pada hubungan interpersonal, Dan memicu perasaan sakit hati, Kecewa, Atau malu. Selain itu, Mereka juga bisa memicu stres kronis, Dan mengganggu keseimbangan hormon, Yang bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan, Seperti penyakit jantung atau diabetes. Penting bagi kita untuk memperhatikan perlindungan, Ketemanan kita, Dan mencoba untuk menghindari orang-orang toksit sebisa mungkin. Nomor 6, Berusaha menyenangkan semua orang. Menyenangkan hati semua orang adalah hal yang sangat mulia. Namun kadang-kadang, Bisa menjadi ancaman bagi kesehatan mental dan emosi seseorang. Kebutuhan untuk disukai oleh semua orang, Bisa memicu perasaan cemas, Khawatir, Dan merasa tertekan, Jika harapan tersebut tidak terpenuhi. Menyenangkan hati semua orang, Bisa mempengaruhi keputusan dan tindakan yang diambil oleh seseorang. Ketika seseorang terlalu terpaku pada kebutuhan untuk disukai semua orang, Mereka mungkin mengabaikan kebutuhan atau keinginan mereka sendiri. Atau bahkan menyepelekan batasan mereka sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan kelelahan emosional, Stres, Dan perasaan yang tidak sehat. Penting bagi kita untuk menetapkan batasan, Dan fokus pada kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Meskipun ini bisa berarti, Bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Tapi, Tidak apa-apa, Demi kesehatan mental dan emosionalmu. Kita juga bisa membangun hubungan dengan orang-orang yang menerima kita apa adanya. Dan tidak mencoba untuk mengubah siapa kita. Dengan menetapkan batasan dan fokus pada kebutuhan dan keinginan kita sendiri, Kamu bisa mengurangi risiko kebutuhan untuk menyenangkan hati semua orang, Yang bisa membunuhmu secara perlahan. Itulah enam hal yang diam-diam dapat membuat hidup kita hancur secara perlahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!